Selama kita ini mutiara, selama karakter kita teruji, mau dibuang manapun kita tetap bagus kok, tetap dipakai orang kok. Tapi orang bisa melihat kamu itu jujur, orang bisa melihat matamu. Nah bagi saya, integritas sendiri adalah model utama Anda untuk melakukan transformasi di Indonesia. Karena yang paling hilang dari kita adalah kepercayaan. Nah, pembentukan integritas dalam diri seseorang itu dimulai yang pertama dari keluarga. Jadi tujuh tahun pertama itu menjadi masa yang sangat kritikal bagi seseorang untuk menentukan apakah dia akan menjadi seorang pemimpin yang menjaga integritas atau tidak. Karena efek training kepemimpinan itu akan lebih besar sekitar tujuh kali lipat kalau itu dilakukan pada waktu mereka masih kecil. Ini peran orang tua sangat penting. Ya orang yang profesional adalah orang yang dibayar untuk melakukan tugasnya. Dan seorang yang profesional berarti dia menerima bayaran itu dan melakukan tugas yang diberikan dengan sukses. Ketika Anda bisa menciptakan sebuah ide yang melampaui saingan Anda, yang melampaui pengajar Anda, yang melampaui orang tua Anda, yang orang tidak pernah kepikir, Anda inovator. Dan saya seorang tanda staff, saya ingin nanti dibangun satu sistem, tidak ada saya lagi pun tetap jalan. Bagaimana sebuah sistem bisa dibangun untuk melahirkan lagi orang-orang yang kalau dia tidak mau lakukan pun terpaksa harus lakukan. Karena pangsa pasar memaksa dia lakukan. Nah permasalahannya di negara ini adalah bahwa kita tidak memiliki akses dan kesempatan yang merata bagi semua orang untuk belajar kepemimpinan. Itu sebabnya belajar kepemimpinan di Indonesia itu penting karena potensi kita melahirkan pemimpin yang ekselensi, yang produktif itu sangat-sangat besar. Kalau Anda ingin mempengaruhi orang lain secara positif, Anda harus belajar untuk memimpin mereka dengan baik. Terima kasih telah menonton!